Jadi sebenarnya kan semua yang keluhan, baik langsung maupun keluhan dari kita sendiri itu sebenarnya bukan pada tataran kewenangan pemerintah kota sebenarnya. Tapi ada alasan juga saya dapat dari teman-teman di kapal bahwa terbatas APD-nya pemerintah kapal ini. Nah maka saya di samping memberikan APD, saya kirimkan cleaning service. Jadi kami kirimkan cleaning service, dan sudah berjalan bagus sudah. Berapa jumlah yang percayaan dengan service? Saya tidak tahu tapi hanya satu ruguh itu, dengan tiga shift. Oh satu ruguh itu saya lihat lebih 10 orang itu. Berdiri 5 hari di sana Pak Dik? Kenapa? 5 hari. 5 hari, dan Alhamdulillah mereka enjoy saya lihat. Itu tidak lebih, kan dia bilang makanan enak, cuma memang tidak layak karena ternyata itu airnya juga air AC, bukan air toilet. Jadi beda itu air toilet, maksudnya air comberan dengan air AC, ternyata itu air AC. Kondensasi dia kan. Jadi ada peningkatan Pak jumlah pesen yang masuk? Ini masuk, masuk keluar, masuk keluar. Jadi sudah ada yang negatif, turun. Jadi fluktuatif, kita lihat ini masuk lagi berapa. Termasuk beberapa, kemarin ada dari Anu, tapi saya bilang, Anu dulu, lapor ke provinsi dulu, dari Bulukumba, ada 66 orang. Yang tak bisa bilang, lapor ke provinsi, kalau provinsi oke, semua kita siap juga menerima. Tapi kan saya kan mesti mendahulukan masyarakat Makassar. Jadi totalnya berapa Pak yang ada di sana? Sekarang 70, berapa 7? 70-an lah. Ada yang keluar Pak tadi? Ada yang keluar? Ada yang keluar, tadi lagi sudah ada satu keluarga yang turun. Tapi ada yang naik lagi. Beberapa tapi menarik karena minat orang tambah banyak, inisiatif. Jadi saya bilang, tapi tetap lapor di puskesmas. Misalnya ada teman, satu rumahnya dia mau ke sini masuk. Ada juga master satu. Ini bau stas juga di situ, masuk dalam pimpin gue. So, di sana. Program-program harus di jalanan. Memang YV yang lemah. YV yang lemah, terus saya sudah ambil keputusan, kasih kuota saja. Seluruh anak kasih kuota. Kasih kuota supaya program bisa jalan. Berapa kuotanya Pak? Kota yang berdikas. 50 ribu. Siaw. Tiga giga. Ya, lumayan lah. Untuk setiap ribuan. Tiap ini Pak, tiap nakas itu dikasih. Bukan, tiap nakas. Tiap pasien. Karena pasien kan harus ikut program. Ya, harus ikut program. Nah, program ini kan 5 hari kan belum utuh-utuh kan? Ya, gara-gara Wi-Fi. Gara-gara Wi-Fi. Untuk kasus COVID sendiri di Lukasar kan itu Pak mesti... Naik turun, ini 500 lagi, besok 400. Jadi, lebih di... Jadi, gini teman-teman. Terlalu banyak OTG. OTG ini berbahaya sekali karena dia jalan-jalan. Nah, ini sekarang saya justru minta pemikiran teman-teman. Bagaimana caranya menyadarkan ini OTG bahwa... Jangan, jangan ke rumah. Dan jangan kemana-mana. Ke isolasi apung. Kalau ke rumah, dia jangkiti di rumah. Di warung kopi. Di jangkiti di warung kopi. Dan ini. Makanya swab... Tegas Prokes ini diikuti dengan swab. Sudah jalan semua. Ya, langsung di swab. Artinya Pak, dengan adanya isolasi apung ini... Jumlah OTG semakin menurun atau bagaimana? Mestinya semakin menurun. Ya, cuma kan tergantung OTG bagaimana kan sekarang... Pemerintah, kita semua pasti sudah lengkap. Ada PCR, ada jenuh hulu-hinir sudah lengkap. Nah, makanya detektor ini... Akan turun lagi kembali untuk memisahkan OTG sama ringan dengan orang sehat. Di rumah.